Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu Dimana saat ini Kang Mumu Mau melihat pertanaman Padi Impari 49 Yang ditanam Di musim Kemarau ya Ini dia penampakan Impari 49 Yang Dua minggu lagi akan Panin Ini malai dari Impari 49 Dimana Ini sama Persis seperti Impari 32 Kalau menurut Kang Mumu Ini lebih panjang Untuk Malainya dibandingkan dengan Impari 32 Kemudian dari Ketahanan terhadap Hama dan penyakit Terutama warang Alhamdulillah Ini lebih Tahan Kemudian Bulir lebih Bernas Dan lagi Kalau melihat di deskripsi Yaitu Tahan terhadap HBD Sementara ini Ini Agak tahan Terserang sih Ada Tapi Tidak terlalu Signifikan Beda dengan Nanti ada Paretas Di pinggirnya Ada Paretas Seherang Nah Ini penampakan Dari Impari 49 Untuk Anakan Ini Tidak Begitu Banyak Ya Para sahabat Ini Sekitar 20 Perumpunya Dengan Tanam 2 Sampai 3 Batang Perumpun Nah Ini Bulirnya Para sahabat Hampir Sama Cuman Ini Lebih Panjang Untuk Bobotnya Sendiri Ini Sama Seperti 32 Jadi Ini Generasi Dari 32 Lihat Ini Dua Minggu Lagi Panin Nah Ini Perkembangan Nah Sedangkan Ini Ceherang Bisa Dilihat Sendiri Malai Dari Ceherang Ini Ada Hawar Daun Bakteri Ya Dilihat Ini Jumlah Malai Produktif Nah Bisa Dilihat Sendiri Kalau Untuk Impar 49 Lebih Tahan Ini Satu Hamparan Ya Beda Petakan Saja Ini Sengaja Sebagai Pembanding Tanam Veritas Ceherang Biasa Sedangkan 49 Yaitu Merupakan Turunan Ceherang Juga Ya Bisa Dilihat Di kolom Deskripsi Untuk Turunan Dari Impar 49 Lihat Ini Ceherang Bisa Dibandingkan Nanti Malainya Panjang Mana Dibandingkan Dengan Pas 9 Bisa Dilihat Sendiri Ini 49 Bulir Dan Panjang Malai Ya Bernas Nah Sedangkan Ini Ceherang Jauh Kan Ya Jadi Jumlah Bulir Dan Panjang Malai Sudah Beda Mungkin Itu Jalan Jalan Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Videonya Bermanfaat Silahkan Komen Bagi Yang Sudah Pernah Menanam Impar 49 Gimana Hasil Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalki